Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita teri berata 12 Berita hari ini Upacara penyebutan Bintara dan Tatama Remaja Lulus Sang Diktu Gelombang 1 Tahun Ajaran 2023 Di lingkungan Polda Kalimantan Utara Kepolisian daerah Kalimantan Utara melaksanakan upacara penyebutan Bintara dan Tatama Remaja Lulus Sang Diktu Gelombang 1 Tahun Ajaran 2023 Yang langsung dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI Sebanyak 260 Bintara dan 3 Tamtama Remaja telah resmi dilantik menjadi anggota PORI Dan ditepatkan di Polda Kalimantan Utara yang siap mengabdi untuk masyarakat Sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara Dengan masuknya Bintara dan Tatama Remaja Diharapkan dapat mencukupi kebutuhan personil pada Satker dan Satwil yang masih kekurangan personil Serta dapat membantumu optimalkan Kidney JAPORI dalam menyelesaikan berbagai tantangan tugas Kapolda Kalimantan Utara juga menyampaikan Laksanakan tugas secara baik, ikhlas, tanpa pamri, tanpa menyimpang sebagai rasa syukur di setiap penampilan Karena diri Anda sendiri yang berkeninginan menjadi anggota PORI Kapolda Kalimantan Utara menegaskan kepada para perwira dan bintara senior Berikan suri tauladan serta pengalaman dan ilmu yang bermanfaat Kepada mereka tidak ada kekerasan terjadi lagi Berikan pelindung pengayoman kepada junior dan saling mengingatkan dalam kebaikan Dari Kalimantan Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!